Welcome back to my youtube channel Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel, Setia Aryani Nah kali ini aku bakal nge-review yaitu salah satu produk sunscreen dari Wardah SPFnya 30PA++++ Nah jadi apa sih pentingnya sunscreen ini sendiri? Sunscreen ini penting banget untuk melindungi kulit kalian dari pengaruh buruk sinar matahari Barik UVA maupun UVB Nah jadi si Wardah ini aku bakal nge-review secara detail ya Jadi jangan lupa dulu untuk like, subscribe dan juga komen di bawah Biar aku lebih semangat lagi untuk bikin video-video yang lainnya Nah tetep stay tune! Oke untuk packaging bagian depan disitu ada tulisan Wardah SPF 30PA++ UV Shield Menurut warnanya orange dan bentuknya tube ya guys Dan untuk di bagian belakangnya dia ada tanggal kada luarsanya Terus juga ada claim dan cara penggunaan beserta isinya yaitu 40ml Nah untuk teksturnya sendiri dia warna putih dan ini gel ya guys bukan cream Nah untuk teksturnya tadi udah dilihatkan secara dekat ya warnanya putih Terus dia gel gitu Untuk aromanya Aromanya enak aja sih Gak terlalu yang gimana-gimana sih aromanya Aku kurang bisa mendeskripsikan aroma ya Cuma perfume-nya kayaknya gak terlalu banyak ini Terus juga dia gak lengket ya guys Gak lengket sama sekali Nah jadi untuk claim produknya dari si Wardah ini Wardah ini dia 0% alkohol Terus juga mengandung vitamin E dan provitamin B5 Dan juga melindungi kulit kalian ini dari sinar UVA dan UVB dan juga blue light Nah jadi blue light itu apa sih? Blue light itu sinar radiasi HP ya Jadi sinar radiasi HP itu sebenarnya juga gak bagus guys Kalau kena ke kulit terus-menerus Jadi gunanya sunscreen ini juga berfungsi untuk itu Selain melindungi dari pengaruh bulu sinar matahari Juga sinar radiasi itu Kan kita sehari-harinya sering banget tuh ya Kayak main HP kayak gitu Jadi penting loh sunscreen ini Cara pakenya sesuai ahli Konon katanya dua jari ya Dua jari kita pasang dulu Dua jari Nih Tapi jangan langsung ditumplok semua gitu guys Jangan Kalau aku supaya gak demblok-demblok Aku dua jari cuma sedikit-sedikit Tuh kayak di pipi dulu Nah baru di ini Di apa? Dagu Perata dulu Nah baru ke hidung Dia langsung tumplok Dua jari ke muka Oh my god Dia bakal lengket gitu Nih Di muka Aku biasanya kalau pakai si Wardah ini Aku jarang banget pakai bedak ya Karena Menurutku Aku lebih suka Kulit aku yang dewy Daripada yang made Jadi aku lebih suka kulitku yang Kayak basah-basah gitu loh Basah-basah mancah Nah untuk pemakaiannya sendiri Kalian harus pakai ini tuh setelah moisturizer ya Dan ini pakainya pagi hari aja sih gitu Kalau aku biasanya pagi hari aja Baik di dalam ruangan Maupun di luar ruangan juga Aku selalu pakai sunscreen Untuk hasil pemakaiannya Sebenernya aku gak bisa langsung nyebutkan Hasil pemakaian pakai sunscreen itu gini loh Hasil pemakaian pakai sunscreen itu gini loh Gak bisa Karena kalian gak bakal ngerasakan Pemakaian ini Hasil dari sunscreen ini tuh sekarang Tapi untuk jangka waktu yang panjang Atau lebih lama Kalau menurut aku Ketika instannya Ini itu lebih ke glowingin kulit gitu ya Terus juga aku selalu Re-apply terus si sunscreen ini Setiap 3 jam sekali gitu Aku pakaiin lagi Aku pakaiin lagi Kayak gitu Makanya aku jarang banget pakai bedah Karena aku harus reuse lagi gitu loh Pakai lagi Pakai lagi si wardah ini Jadi kalau untuk efeknya di wajah Yang secara pas kalian habis pakai Ya itu glowing Bagus Nah ini untuk efeknya di masa depan Atau di masa yang akan datang Ini bisa banget Untuk mengurangi Yang namanya kerutan-kerutan Flag-flag hitam Seperti itu guys ya Tapi untuk hasil pemakaiannya sekarang Aku bisa bilang Kalau ini no white case gitu Langsung glowing Dan menurut aku Bagus aja gitu di kulit Nggak terlalu berat juga Bikin lembab gitu loh guys Jadi udah kayak Moisturizer juga Untuk harganya sendiri Ini itu aku beli waktu itu Di toko online Di bawah 30 ribu ya Sekitar 29 ribu berapa gitu Nah untuk kalian yang pengen beli Aku bakal taruh linknya Di description box aku Kalian bisa cek disitu Dan untuk kesimpulannya Buat kalian yang pengen coba Produk Wardah Ini tuh cocok banget Untuk semua jenis kulit Nggak masalah ya gitu Jadi meskipun kalian lagi jerawatan Atau pake Atau gimana-gimana Nggak apa-apa Untuk pake sunscreen Pake aja Karena kalian bakal ngerasakan Efek yang luar biasanya Ntar mungkin Di usia kalian Udah Menuju Tidak muda lagi lah Pasti kayak gitu Jadi jangan pernah skip-skip Sunscreen ya Bunda Ayah di rumah Oke Dari aku sendiri Kesimpulannya Jangan lupa untuk selalu pake sunscreen Mau merk apapun itu Sembarang kalian Yang sesuai dengan kantong aja gitu Kalau aku sih Tetep memilih Wardah sih Karena Cocok aja di kulit aku Dan nggak menimbulkan breakout Atau segala macem Nggak ada sama sekali Gitu sih Buat kalian selamat mencoba Semoga video ini Bermanfaat Pastinya Jangan lupa untuk like Subscribe Comment And share Ke sosial media Kalian Pastinya Sampai jumpa lagi Di video-video selanjutnya Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax